salam selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar dimanapun kita berada kembali sabda pagi hari ini kamis 27 januari 2022 hadir menyapa kita seluruh pendengar dimanapun kita berada sebelum kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu kita bernyanyi dari lagu pujian Tuhan menggerakkan tangannya Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya Doa melakukan yang tak mungkin bagiku Doa membukakan tingkap langit bagiku Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya Doa melakukan yang tak mungkin bagiku Doa membukakan tingkap langit bagiku Tiada yang mustahil bagimu Tiada yang tak mungkin bagimu Dulu, 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 sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa Tuhan Yesus berkuasa Tiada yang mustahil bagimu Tiada yang tak mungkin bagimu Tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan Yesus berkuasa Tuhan Yesus berkuasa Tuhan menggerakkan tangannya bagiku Tuhan Yesus berkuasa Tuhan Yesus berkuasa Tuhan Yesus berkuasa Dulu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa Kita bersatu di dalam doa Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Untuk segala kebaikan-Mu Yang tetap masih kami rasakan Menyertai dan menemani kehidupan kami Tuhan, di pagi hari ini Kami sungguh rindu Mendengarkan firman-Mu Kiranya roh kudus-Mu Memenuhi hati dan pikiran kami Berfirmanlah Tuhan Karena kami seluruhnya Anak-anak-Mu telah siap Untuk mendengarkan firman-Mu Di dalam nama anak-Mu Yesus Khusus kami datang berdoa Dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan di pagi hari ini Terambil dari kitab Kejadian 24 Ayat 45 Kejadian 24 Ayat 45 Belum lagi aku habis berkata Dalam hatiku Ripka telah datang Membawa buyung di atas Bahunya Dan turun ke mata air itu Lalu menimba air Kataku kepadanya Tolong Berikan aku minum Suruh saudari yang terkasih Dalam Yesus Kristus Banyak orang beranggapan Doa yang didengar Tuhan adalah Doa yang diucapkan Dengan sangat keras Doa yang kalimatnya Panjang-panjang Dengan bahasa indah Seperti puisi Para pujangga Doa Seperti orang berpidato Dengan kata-kata Yang diatur Sedemikian rupa Tertulis Dalam Matius 6 Ayat 7 Dalam doamu itu Janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan Orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa Karena banyaknya Kata-kata doanya Akan dikabulkan Jika doa-doa tersebut Hanya sebatas lip service Semuanya akan sia-sia Doa yang didengar Tuhan Adalah doa dengan sikap hati Yang benar disertai Ketaatan melakukan kendaknya Bahkan doa yang tak terucapkan pun Tuhan sanggup mendengar Karena ia mahatahu Tahu setiap getaran Dan suara hati Pikiran dan rencana kita Jadi doa yang dipanjatkan Kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Yang keluar dari dalam hati Walaupun tanpa suara Tuhan tahu dan mendengarnya Hamba Abraham Yang diutus Abraham Mencarikan istri Baginya Isa berangkat menuju Aram Mesopotamia Ke kota Nahor Dan hanya berkata dalam hati Meminta tanda mengenai gadis Yang dilihatnya Apakah dia benar untuk Isa Tuhan mendengar dan menjawabnya Ketika bergumul Untuk keturunan Hana berdoa Dengan keluhan dalam hati Bahkan Imam Eli Mengira ia sedang mabuk Hanggur Imam bisa saja salah menduga Karena manusia Tidak tahu getaran Dan suara hati orang Tetapi Tuhan tahu persis Pergumulan Hana Dan ia menjawab doanya Roh Kudus Membantu kita dalam kelemahan Kita sebab kita tidak tahu Bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa Untuk kita kepada Allah Dengan keluhan-keluhan Yang tidak terungkapkan Roma 8 ayat 26 Tidak ada alasan Untuk tidak berdoa Karena doa dalam hati Dapat dilakukan Dimana saja Dan kapan saja Asal dengan sikap hati yang benar Tuhan pasti mendengarnya Akhirnya Bapakmu mengetahui Apa yang kamu perlukan Sebelum kamu meminta kepadanya Amin Kita bersatu dalam doa Terima kasih ya Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Yang boleh kami renungkan Di pagi hari ini Bapak Di pagi hari ini kami belajar Bagaimana Doa Yang benar Di hadapan Tuhan Olehkan juga Bapak Ketika kami Di tengah-tengah Situasi pergumulan yang kami hadapi Baik pribadi Lepas pribadi Kiranya tetap kami Berserah kepada Tuhan Kami yakin dan percaya Bapak Di dalam suara hati Yang kami yang paling dalam Bapak Tuhan Pasti bukakan jalan Setiap Permasalahan Pergumulan yang kami hadapi Berkati seluruh pendengar Sabda pagi hari ini Bapak Di tengah-tengah Kedupan kami Bapak Kiranya Tuhan Tetap memberikan Rezeki Berikan kepada kami Kesehatan Bapak Berikan kepada kami Sukacita Dan damai Di dalam hati kami Berkati keluarga kami Tuhan Ini doa kami Ampunkan segala dosa Pelengaran kami ya Tuhan Sebab kami datang Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan Memberkati firmanya Dan memberkati kita Seluruh pendengar Sabda pagi Seluruh pendengar